Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah, kita reading. Pastikan kamu telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Teman-temanku apa kabar? Berharap ada ceritamu yang terbaca di sini, sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Feminine Maskulin Energy Feminine Maskulin Energy Feminine Energy di sebelah kiri ada breathe, bernafas, meditasi. Bagaimana dengan maskulin energi? Gak mau, banyak-banyak-banyak sekali. Satu aja, ngintip deh. Oke, baik. Kita hanya butuh satu dari maskulin energi. Clean it up. Clean it up. Dan koneksi yang terjadi. Koneksi yang terjadi antara feminin dan maskulin hari ini, saat ini. Energy terakhir. Yes, ini bagus ya. Positif sekali. Under the deck di sini, building block. Teman-teman sering ya, aku bilang di building block ini, kartu nomor 28, artinya nomor 10 ya, energi yang maksimal. Sering ada dua energi yang dibawa. Sesuai dengan cerita yang kita gandeng di sini. Kalau aku lihat, building block di sini memperbaiki fondasi. Oke? Karena di building block juga bisa bercerita tentang terjebak dalam satu situasi. Karena ada tembok yang tinggi yang dibangun di sini. Oke, feminin, maskulin, energi, positif. Ya, terakhir aku baca kemarin, seminggu yang lalu mungkin, aku udah berapa hari gak bikin konten ya. Harmoni, ya harmoni. Mulai ada kesadaran tentang butuhnya atau perlunya. Feminin kepada maskulin dan begitu juga sebaliknya. Dan di sini ada energi memperbaiki fondasi, membangun fondasi. Oke? Kita ambil kartu lagi. Oke. Oke. Teman-teman, saya buka 10 kartu di sini karena energinya harmoni. Yes, kartu cincin. Sedang terhubung, sedang terkoneksi. Ada kartu kapal. Perubahan, pergeseran. Clover, peluang kesempatan. Kartu hati. Oh. Ada cinta di sini. Kartu dog. Oh, pengabdian kesetiaan. Under the deck, buku. Baik. Ayo kita coba. Kita rapikan, teman-teman. Buku bercerita tentang misteri, rahasia, tentang pelajaran. Oh, sorry. Ada dua lilin yang menyala di sini. Ya. Kita lihat buku tertutup, tapi dua lilin menyala. Baiklah. Kita mulai dari building block. Ini apa yang tak disadari, yang sedang terjadi hari ini, saat ini. Teman-temanku, feminine, masculine energy. Dan kalau untuk tubuh, diri pribadi, ya. Mind, body, and spirit. Jiwamu. Oke. Teman-teman di kartu building block bercerita di sini tentang fokus kita adalah harus pada fondasi hari ini, saat ini. Ya. Fokusnya harus pada fondasi. Apakah itu pekerjaanmu, hubunganmu. Oke. Fokusnya di sini adalah pada fondasi. Ya. Karena di sini fondasi yang akan menentukan, akankah satu hal di sini bertahan dalam ujian waktu, dan berfungsi sebagai landasan yang kokoh dan kuat. Di mana kita membangun sesuatu. Hidupmu, karirmu, pekerjaanmu, cintamu, apapun itu. Oke. Intinya di sini adalah, bagi feminine dan masculine, ini adalah saatnya membuat perubahan. Yang akan mempengaruhi sesuatu dengan cara yang positif. Oke. Lihat, teman-teman, itu suara kucingku. Ya, aku keluarkan dia dari rumah, karena dia mengganggu. Tanya di luar dia ribut juga. Bagaimana kalau di dalam hubungan? Nah, ini kan kalian senangnya di dalam love reading, ya. Kalau di dalam hubungan, mungkin kamu sedang menarik satu hal yang baru di sini. Apakah hubungan baru, atau memperkuat hubungan yang sudah kamu miliki di sini, ya. Yang di sini kalian coba membangunnya di atas kejujuran, kerendahan hati, mungkin juga dengan komunikasi yang jelas. Karena ada energi tertutup, ya. Tertutup misteri energinya. Mungkin akan coba membangun dengan komunikasi yang jelas di sini. Keinginan yang tulus untuk saling mengenal, saling memahami antara satu dengan yang lain. Oke. Karena kartunya positif di sini. Pergeseran perubahan. Ya. Apapun di dalam bidang kehidupan kamu dengan energy building block. Ini kan energy. Feminine, masculine energy. Jadi sebenarnya ini berlaku untuk semua area bidang kehidupan kamu, ya. Mungkin tentang pekerjaan baru, ide baru. Oke. Jadi teman-temanku. Ya. Positif. Aku bilang ini positif, ya. Ayo kita lihat koneksi hubungan antara kamu dan seseorang di sini dengan energy cuput. Sapu, kartu sapu, kartu pintu yang dibuka. Energi yang ringan sekali teman-temanku lihat gambarnya, ya. Ada bendera-benderanya. Itu ada energi yang saya merasakan seperti satu hal yang happy di sini terjadi juga. Teman-temanku di kartu cuput, ini kita mengabaikan dulu mimpi-mimpi besar kita. Oke. Kita mulai melakukan hal yang kecil di sini. Cuput juga terkadang di sini bercerita tentang pekerjaan sehari-hari yang membuat kita mengabaikan koneksi kita dengan seseorang di sini. Jadi seakan-akan ada waktu hari ini, saat ini, untuk sejenak melihat hubungan ini antara kamu dan seseorang, ya. Yang tadi hubungan lama, kalian coba di sini memperbaiki fondasi, memperbaiki keretakan, memperkuat. Oke, memperkuat fondasi, memperkuat akar, dan kalau hubungan baru ada energi, kalian buka pintu, nih. Ya, kalau kalian single, mulai-mulai buka hati. Mulai buka hati untuk melihat mungkin ada seseorang yang datang kepada kamu atau merasa terkoneksi dengan kamu. Kamu mulai memberikan waktu untuk hubungan ini. Baik dia, baik kamu. Energi yang di sini, boleh aku katakan energi yang berpegangan tangan, oke. Ringan, ringan. Gak ada target-target besar di sini, ya. Mungkin hanya saking ringannya di sini, ya mungkin hanya membicarakan lelucon bodoh. Ya, energi yang ringan intinya, ya. Gak mau membahas yang berat di sini, oke. Jika ada keinginan kamu harus begini, ya kalau pasangannya, kamu berharap dia harus begini, ya. Udah, kamu lepaskan dulu. Kamu lepaskan, energi buka pintu, menerima. Ya, menerima, membersihkan. Oke, itu ada bendera-bendera yang digantung di atas itu. Ada energi suka cita juga di sini. Oke, teman-temanku, bagaimana dengan feminine energy? Mereka berada di energi breathe, bernafas, meditasi, mungkin healing, kontemplasi juga. Di situ juga ada energi kesabaran, menunggu, membuat segala hal menjadi pelan, ya, berjalan pelan di sini. Oke, feminine bersabar di sini, feminine bersabar, feminine menunggu, feminine juga di sini. Mungkin melakukan healing, ya, yang bisa meditasi mungkin melakukan meditasi. Bagi feminine di sini, ya, tidak perlu terburu-buru. Karena apa? Ada kesadaran, tidak bisa memaksa hati. Hatiku nggak bisa dipaksa, begitu juga dengan maskulin. Jadi ada pengertian di sini, ya. Pengertian tentang hati yang perlu waktu untuk terbuka. Jadi, energi feminine berusaha melepaskan kecemasan di sini, ya. Berusaha melepaskan kecemasan, ketegangan. Coba menikmati saat ini. Oke. Kenapa di energy breathe, ya, dengan energy breathe di sini, ada sebuah pemahaman dari feminine bahwa hati tahu apa yang sering ditolak ego untuk dipelajari. Oke. Nah, feminine, kalau udah ada energy breathe, kesabaran di sini akan terbayar dengan cara yang lebih bermakna. Oke. Feminine bersabar, ambil aja itu kalau bingung, ya. Jadi beberapa teman di sini mengatakan, komen ya, aku baca komen, membingungkan, iya, sayang, ya. Channelku akan membingungkan untuk kalian yang mungkin tidak sevibrasi dengan readernya. Oke. Karena di channelku, di sini kita tidak hanya memuaskan ego, ya. Seorang reader adalah light walker, ya. Seorang reader adalah seorang pencerah di sini. Ya, saya lihat channel-channel tarot udah lari kemana-mana, yang di situ hanya mengenyangkan ego, hanya memberi makan ego, sampai lupa kepada sisi feminine dari diri kita. Oke. Tugas light walker itu adalah menghidupkan sisi ini. Menyampaikan pesan dari bartin, ya. Udah banyak yang aneh. Udah banyak yang aneh, but it's okay, ya. Semuanya akan masuk pada jalurnya masing-masing. Baik, feminine bersabar, feminine menunggu, feminine di sini mungkin healing, coba melepaskan tadi apa yang membuat mereka resah. Ya. Maskulin, energinya di clean it up. Maskulin juga coba menjernihkan. Jadi kalau udah seperti ini, ada satu kondisi di mana ini akan menuju ke arah yang positif. Kalian berdua di sini coba memberi waktu pada hubungan ini, menatap hubungan ini yang tentu saja potensinya akan positif. Yang balik tadi, akan kembali memperbaiki kalau ini hubungan lama, atau jika kalian single, kalian akan coba menarik hubungan baru. Oke. Teman-temanku, positif sekali. Kita tambahkan katu Lenorman, karena aku butuh 10 untuk membaca kondisi yang sedang terjadi antara kamu dan mereka. Ada cinta, ada gejolak ya. Hati berapi di sini. Tuh. Lihat ya. Ini gambar heaven, Adam, Hawa ya. Adam and Eve di surga. Kamu lihat teman-teman, ada taman ya, dan ada hati yang membara, hati yang berapi. Dikatakan di sini hati yang merah membara, bergeser, menuju sebuah koneksi, yang di sini lebih fun. Karena ini energi bunga klover bertransformasi menjadi energi dog. Jadi artinya di sini ada cinta yang, awalnya cinta yang bergejolak ya. Di sini ada cinta yang lebih tenang. Oke. Dari energi dog, di situ sudah masuk kepada energi mengabdi, melayani, mengasihi. Yang aku sering bilang, aku menemukan cinta itu ada di energi dog. Karena cinta yang sesungguhnya cinta adalah cinta yang, ya, aku hanya mencintaimu. Tanpa imbal balik. Oke. Lebih ringan, lebih ringan energinya. Kalau di sini tadi, ya, kalau kamu nggak balas chatting aku, aku patah hati. Kalau kamu nggak respon aku, aku merana. Kalau aku nggak bisa dekat dengan kamu. Ya, secara fisik. Karena ini banyak yang LDR ini ya. Aku tersiksa, banyak yang begitu. Nah, sekarang cintanya menuju energi dog, lebih slow. Lebih slow. Ya. Makanya aku bilang, energinya ringan sekali. Oke. Bebas dari tuntutan di sini. Ya. Kita lihat, itu clean it up ya. Bahkan maskulin di sini, seperti mendapatkan inti dari satu situasi. Sehingga ada energi-energi yang bebas dari beban. Ya. Di energi clean it up, karena dia ada sapu di situ, dia bawa sapu ya, rusak bawa sapu. Ada bahasa, kalau ngomong sih maskulin, udah, ayo kita bersihkan di sini, ayo kita jernihkan. Kita lepaskan apa, yang mungkin tidak lagi kita perlukan, dan kita mulai satu koneksi yang baru di sini. Oke. Dengan lebih baik. Oke. Teman-temanku ambil indikasinya, ini koneksi masih terhubung. Di kartu cincin tengah, ya. Beberapa kalian di sini, dalam koneksi-koneksi LDR, karena ada kartu kapal yang mengatakan jarak. Jarak juga perubahan. Beberapa di sini juga, dengan energi bunga clover, ini hubungan tanpa komitmen. Lebih kepada pertemanan, ya. Bahwa energi yang fun, menyenangkan. Bisa jadi, ini cerita tentang persahabatan. Ambil, teman-teman, energinya dari suatu hal yang bergejolak menjadi slow. Kita buka lagi, agar aku bisa luas, mengartikannya. Maskulin energy. Bunga lili. Di kartu clover. Oh. Oke, rider. Baik, baik, baik. Positif sekali. Stop. Di kartu dog. Oke. Under the deck di sini, the snake. Oh my God. Mari kita lihat. Snake yang mendapat pencerahan. Ya. Ini, the snake ini, kalau di samping kartu-kartu tertentu, dia menjadi energi yang sangat-sangat spiritual. Oke. Lihat. Matahari dan the snake. Energinya bebas di sini, di tengah. Biasanya sifat the snake kan mengikat. Ya. Sifat the snake racun. Tapi di sini, aku lihat. Satu hal yang bebas mengalir dengan kartu ikan. Ayo, aku rapikan dan kita mulai membaca. Oke. Teman-teman, kartunya sudah aku tebar. Aku bacakan indikasi-indikasi yang dibawa. Jadi, kalau diluaskan beneran, nanti panjang sekali. Di sini, aku lihat ada energi persahabatan yang di situ akarnya kasih, cinta. Ya. Ada pasangan jiwa yang sempurna juga di sini. Lalu, kita lihat ada loyalitas, ada kesetiaan, ada gambaran coba menjaga jarak yang menimbulkan masalah. Oke. Apalagi di sini, kita lihat. Ada juga di sini gambaran liburan romantis antara kamu dan seseorang. Ya. nggak tahu apakah di sini ada satu koneksi yang terjadi ketika kamu berada di perjalanan. Ada cinta di perjalanan. Ya. Bisa jadi cerita liburan romantis antara kamu dan seseorang. Ambil ya. Aku luaskan karena kita dalam prediksi umum. Oke. Dan beberapa kalian di sini, walaupun jauh tadi ya, ada cinta di sini. LDR. Oke. Di sini juga ada cerita menikah di negeri lain. Karena kartu kapal juga sering diindikasikan tentang jarak antara kita dan negeri seberang. Oke. Nggak harus sih. Mungkin dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Kenapa aku bilang ada perpindahan karena ada burung bangau di sini. Ada kayak traveling. Berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Lalu aku lihat ada seperti kontrak bisnis. Bukan kontrak bisnis. Kalau dalam percintaan ini kontrak aket lah. Janji yang baru di sini kita lihat. Ya. Jadi kalau hubungan lama ya mungkin kita akan berkomitmen lagi dengan seseorang yang tadi. Ayo kita lepaskan. Yang lama aku nggak mau kamu begini. Aku mau itu planning antara kita dan pasangan. Oke. Clover dan dog lucky. Ya. Jadi ada keberuntungan dalam kemitraan yang mungkin di sini baru diperbaiki atau baru tercipta di sini. Ya. Antara kamu dan pasangan mungkin orang lama mungkin juga orang baru. Oke. Ada energi yang positif dari sebuah koneksi di sini. Ya. Ada pengaruh yang baik dari koneksi yang terjadi di sini. Oke. Karena apa? Karena cincin di sini bercerita tentang union. Ya. Tentang balikan lagi mungkin. Kemitraan komitmen. Intinya cincin berbicara tentang hubungan yang benar. Hubungan yang stabil dan hubungan yang bertahan lama. Kita ambil dulu lagi indikasi dari baris kedua cerita apa yang hadir di situ. Kita lihat maskulin energy di sini. Bisa jadi seorang pria. Kalau di sini kamu adalah seorang pria ada energi penuh keyakinan. Ya. Penuh keyakinan tentang koneksi antara aku dan kamu. Menemukan keyakinan di sini. Bahwa aku mencintai kamu. Bahwa aku ingin membangun hubungan dengan kamu atau aku ingin melepaskan hubungan dengan kamu. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena saya lihat di ujung ada kartu sapit. Sebuah tindakan dilakukan di sini. Oke. Jadi kalau sudah tindakan yang dilakukan ya sebuah gerakan kita lakukan di sini balik ya kepada kalian apakah ingin membangun atau justru ingin melepaskan di sini. Intinya ada pergerakan. Ya. Perubahan yang tiba-tiba saya lihat di sini teman-teman. Ya. perubahan yang mendadak di sini. Perubahan yang mendadak. Kalau aku lihat perubahan yang positif ini. Ya. Jadi ini kejadian apa ya seperti berbalik semuanya secara cepat. Oke. Aku lihat lagi di sini ini seperti tahap kematangan terjadi di sini. Ya. Kebijaksanaan kedewasaan di sini. Oke. Satu pesan yang membawa kedamaian dan ketenangan di sini. Energi dari seseorang. Bisa feminin. Bisa wanita. Bisa pria. Karena ini energi. Oke. Jadi tadi ada perasaan yang bergolak. Ya. Ini harus diterangi dia pakai logika juga. Ya. Kalau hanya di perasaan aja kita capek. Oke. Kalau hanya logika aja kita kaku. Capek di permainkan rasa. Capek. Emosional sekali. Ya. setelah diimbangi dengan logika di sini ada energi bijaksana. Oke. Membawa kedamaian di sini. Membawa harmoni di sini. Oke. Jadi kalau ini adalah energimu awal-awal mungkin kamu sempat dipermainkan oleh perasaan. Ya. Karena saya lihat di sini sempat ya. Memang ada cinta bertemu dengan seseorang. Ya. Membawa perubahan di dalam hidupmu. Hatimu membara di sini. Namun ada yang menutup diri di sini. Ya. Ada yang menjarak. Ada yang membuat batas di sini. Hari ini semua menjadi slow. Ya. Menjadi slow. Karena seseorang seperti balik ya. Datang kembali. Karena di sini ada seperti kematangan. Ya. Kematangan. Kebijaksanaan. Kedewasaan. Oke. Ini beberapa kalian sepertinya akan mendapat kunjungan dari seseorang atau mendapat kabar dari seseorang. Beberapa kalian juga mungkin terkoneksi dengan seseorang beda usia. Ya. Lily. Di sini ada perbedaan usia. Ada kematangan di sini. Artinya begini teman-teman ya. Memang sering dipatok beda usia. Tapi dengan Lily yang di sini ada kebijaksanaan dan kematangan. Ini boleh aja dia muda tapi dia punya energi yang matang sekali. Oke. Jadi ini perubahan yang terjadi akibat kematangan dari kamu dari dia mungkin seperti itu. ya. Ini juga beberapa kalian terhubung dengan orang yang kayak mentor. Orang yang bijaksana, orang dewasa, orang yang di sini entah dia intinya mentor energinya. Mentor. Ya. Kayak membimbing kamu di sini. Oke. Digambarkan pria tapi ini juga bercerita tentang energi. Ya. Seseorang akan datang balik ke sini. Seseorang yang datang atau kamu yang akan membawa kabar. Mendapatkan kabar. atau seseorang akan datang membawa kabar di sini untuk kamu. Ambil aja di mana yang resonet. Ya. Karena kita dalam prediksi umum. Apalagi yang bisa aku lihat. Di kartu sabit. Semoga tidak ada kejadian jelek di sini. karena ada kabar yang sedikit membuat kamu luka. Ada kabar semoga bukan tentang kecelakaan. Karena ini tentang perjalanan. Banyak kartu yang bercerita tentang perjalanan. Oke. Baik. Teman-temanku. Ya. Kenapa aku melihat kuat sekali ya. Karena ini perpindahan ya. Perpindahan dari satu kota ke kota lain. Dan ini tentang perjalanan ya. Seseorang di atas kuda. Positif aja. Positif aja ya. Baik. Aku lihat satu kisah cinta yang awalnya sempat kamu bertemu dengan seseorang. Orang ini membawa perubahan ya. Kamu happy. Kamu cinta. Tapi orang ini menjauh. Kenapa? Karena dia dominan logika. Ya. dia dominan logika di sini. Namun entah apa yang terjadi di sini. Teman-temanku saya lihat ada energi yang membalik ya. Dia datang lagi di sini. Dan aku lihat satu koneksi satu koneksi yang lebih ringan terjadi antara kamu dan seseorang. Teman-temanku energi masuk ke kartu dog. Oke. Yang tadi kalau energinya membara bergelora ini lebih slow. Lebih slow. Ya. dengan energi sabit di sini. Aku kok kuat perasaanku keaneh-aneh. No. Ya. Dengan kita klarifikasi lah. Coba kita lihat kartu sabit di situ. Karena dua kartu terakhir ini kalau aku artikan teman-teman rider sama sabit itu berita tentang luka berita tentang kecelakaan berita tentang intinya ada berita yang melukai nanti seperti itu. Kalau aku lihat mirrornya di sini tentang perpindahan lokasi. Ya. Oh my God. Oh my God. Apa ini? Garden. Oke. Titik temu. Kartu anak. Baik. Pembaharuan. Ya. Keluar dari siklus yang melelahkan kalian. Keluar dari siklus yang menyakitkan. Yes. Kabar yang ditunggu. Surat sama bintang. Kabar yang diharapkan. Baik teman-temanku. Mungkin ya kalian udah nggak berharap lagi. Ya. Udah aku tidak berharap lagi kabar darimu. Ya. Energi COVID. Kita masuk ke energi positif ya teman-teman. aku merasa mungkin kita tidak akan bertemu lagi. Aku merasa mungkin nggak mungkin ya antara aku dan kamu. Tapi disini justru terjadi pembaharuan energi teman-temanku. Karena di kartu sabit ini Pluto. Transformasi terjadi disini. Oke. Perubahan terjadi disini. Jadi begini teman-teman ya. Kamu kepada seseorang ini kayaknya feminine ini. karena dia diam dan ada yang mengatakan ayo kita perbaiki masalah ini. Ya. Di saat feminine disini udah mengalah. Di saat feminine melepaskan ya udahlah aku nggak bisa maksa hati. Itu kata feminine. Baik hatiku baik hati orang kita tidak bisa memaksa. Itu kesadaran dari feminine. Aku akan bersabar aku akan menunggu karena sifat energi feminine ya mereka akan mengalah. Itu sifatnya. Oke. jadi antara kamu dan seseorang teman-teman mungkin kamu udah menyerah disini. Ya mungkin dia sudah tidak mau lagi padaku. Nggak adalah kemungkinan antara aku dan mereka. Sehingga cintamu yang membara tadi bergolak menuju cinta yang unconditional. Ya sudahlah. Tidak bisa bersama atau dia menolak aku. Aku disini hanya mencintai. Itu bahasa dari seseorang disini. Tetapi apa yang terjadi disini adalah ketika kita merasakan semua berakhir ternyata disini kan bawa energi transformasi. Aku lihat awal baru. Ya di saat kamu telah melepaskan di saat kamu telah memutuskan satu hal yang melekat yang mengikat dalam hidupmu teman-teman justru ada titik temu disini garden. Oke garden. Jadi beberapa kalian yang single mungkin akan bertemu dengan orang-orang yang baru. Ya dengan pasangan baru disini teman-temanku. Keluar dari siklus yang menyakitkan. Oke dari energi yang intens sekali. Kamu lihat kamu lihat disini beberapa akan menerima kabar yang ditunggu. Ya kabar yang bikin capek sekali energinya kamu menunggu kabar menunggu pesan ada gambaran kamu akan mendapatkan itu. Oke lihat the snake lagi disini teman-teman. The snake disamping bintang spiritual sekali. Tadi yang disini apa? The snake dan matahari. Ya snake dan matahari. Baik teman-temanku feminine maskulin energi energi yang menuju baik menuju positif. Ya dan untuk dirimu pribadi ini juga pembaharuan energi. Apakah kamu melanjutkan hubungan lama atau kamu disini akan membangun hubungan baru semuanya gambarannya baik dan positif. Oke teman-teman sebelum menutup bacaan pemurnian ya energinya pemurnian mati ini garden ini surga energinya ya central card yang disini pemurnian kematian kelahiran anak anak kecil teman-teman ya energi yang murni baik teman-temanku sebelum menutup bacaan kita keluarkan satu kartu rumi melihat jiwa oke oke star mother arakis kartu yang jatuh disini enter the garden of the light masuk ke taman cahaya ini dia garden masuk ke taman cahaya surga oh my god oh my god keren haruskah dibacakan atau disini aku ambil aja artinya yang dibawa kartu ini kan dia bentuk puisi ya arti dari enter the garden of the light yang masuk ke dalam taman cahaya aku sering bilang kartu ini garden surga sama dengan ini heaven ini adalah momen dimana indra telah penuh telah kenyang telah kenyang disini melahap keindahan ya dan menjadi berat dengan kepenuhannya oke indra indra ragawi oke logika lah aku katakan ya kalau disini perasaan disitu logika logika penuh disini teman-teman logika penuh disini sehingga mereka memperlambat atau coba membersihkan itu ya jadi kalau logika slow disini kita dapat merasakan kasih ilahi kita dapat terkoneksi dengan batin kita mengizinkan sisi kita yang lain yaitu batin kita untuk mengambil tempat disini oke garden of the light oke oke star mother araki sini bottom of the deck ini aku ingin bacakan ya karena energi pemurnian energi pembersihan terjadi disini energi yang membara tadi cinta yang membara menjadi slow sekali bahkan siap melepas disini ayo kita bacakan star mother araki ibu bintang araki jadilah raja yang telah membuat kerajaannya sendiri jadilah bulan yang telah membuat kuncaknya sendiri berapa lama lagi kamu akan merayu seperti merpati kosongkan kepalamu dari semua nafsu panah dan jadilah hidup tanpa nafas kau tidak akan memanggil Tuhan lagi karena kau telah tenggelam di dalam Tuhan wah indah sekali lihat teman-temanku ya ibu bintang araki cerita tadi sejenak melepas logika sejenak bikin logika jadi slow coba mendengar batin oke teman-temanku bagus sekali energi positif antara feminin dan maskulin ambil yang bisa kamu ambil ya pesan apa yang bisa kamu petik dari sini silahkan ambil sesuai dengan koneksi kamu atau intuisi kamu saya Aisyah salam dariku sekian dan terima kasih da da Terima kasih.